Anda menyaksikan News Update pukul 14 waktu di Indonesia Barat bersama saya Amanda Cerinta. Mirsa Koordinator Perguruan Tinggi Swasta atau Kooperitis Wilayah 1 Sumut Aceh menyatakan University of Sumatera adalah perguruan tinggi ilegal. Kooperitis juga mencatat ada dua perguruan tinggi swasta lainnya di Medan yang beroperasi tanpa izin. Kooperitis juga berkoordinasi dengan polisi untuk menindak kasus penerbitan ijazah palsu oleh kampus tanpa izin. Koordinator Kooperitis Wilayah 1 Sumut Aceh, Dian Armanto, menegaskan status University of Sumatera merupakan perguruan tinggi yang tidak terdaftar di Kooperitis dan di Dirjen Dikti. Ia juga menyatakan selain University of Sumatera, dua perguruan tinggi lain yang beroperasi secara ilegal di Medan yaitu UGMM dan Berkeley. Sementara menindaklanjuti maraknya ijazah palsu di Medan, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk menjerat para pelaku. Di Kooperitis kita indikasikan ada dua sementara ini yaitu Universitas Sumatera ini dan UGMM. Tetapi UGMM itu kemarin sudah menyampaikan borangnya untuk meminta izin dari Dikti berkaitan dengan pembukaannya. Jadi borangnya sudah ada. Nah ijazahnya selanjutnya. Maka selanjutnya kami akan mendalami siapa-siapa saja yang telah menggunakan atau memesan ijazah palsu kepada MJ dengan alat bukti yang kemarin sudah ada dan akan membuka data yang dimiliki oleh MJ. Pak, sudah ada kak pengakuan dari tersangka bahwa ada pejabat-pejabat penting yang ialah untuk menggunakan ya Pak? Jadi tersangka MJ masih menutup rapat ya. Jadi kami akan melangkah dengan alat bukti yang lain, entah handphone, entah komputer nanti. Sehingga dari situ nanti akan kami tanyakan untuk tersangka.